Intro Halo Sobat Selebintang, kembali lagi bersama saya Adila Hariatul Aini yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk pada informasi kali ini yang datang dari Denny Sumargo nih. Kabarnya montan manajer Denny Sumargo yakni Ditya Andrista sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. Dalam kasus ini, Ditya dikenakan dengan pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP. Ditya dilaporkan oleh Densu terkait penggelapan uang kontrak kerjasama dengan 11 brand produk yang bekerjasama dengan Denny Sumargo. Seluruh kontrak kerjasama itu telah diselesaikan oleh Denny dengan total nilai pembayaran sebesar Rp1.244.000.000. Uang tersebut dibayarkan melalui rekening milik Ditya. Namun, Denny hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp700.000.000.000. Dengan demikian, Ditya diduga menggelapkan dan menghosai uang sebesar Rp544.000.000.000. Dari total pembayaran tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terupdate dan terpopuler selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.